Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sediakan ikonisa yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual dari Nusriti Mengenai tiga berita Yang pertama, SBY bicara perang besar bisa terjadi karena pemimpin arati Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bangbang Yudhoyono SBY bisa mengenai hal-hal yang memicu terjadinya perang besar antar negara SBY menyebut salah satu faktor utama yang bisa mendorong terjadinya perang adalah Adanya pemimpin arati dan pemimpin yang gemar perang Pernyataan SBY ditulis dari postingan-postingan Facebook Tulisan itu diberi judul Perang besar bisa terjadi karena miskalukasi pemimpin yang eratik dan nasionalisme yang ekstrim SBY yang lantas mencontohkan kasus kedagangan di dua negara Yakni Iran dan Amerika Serikat Setelah Garda Reforus 9, Mayor Jenderal Qasim dibunuh di Baghdad, Iran SBY berharap kedua negara ini bisa berpikir, janggi, dan memperhitungkan resiko konflik dengan matang Selanjutnya berita yang kedua WNI Ray Hart Sinaga difonis pui seumur hidup di Inggris Pria Indonesia yang bernama Ray Han Sinaga difonis penjara seumur hidup atas tuduhan memperkosa puluhan pria Kasus Ray Han disebut sebagai pejahatan, perkosaan terbesar dalam sejarah hukum di Inggris Ray Han difonis bersalah atas perkosaan terhadap 48 pria Namun pihak kewenang, Inggris memiliki bukti bahwa Ray Han yang berstatus WNI Ada 195 video kekurangan seksual yang dilakukan oleh pria 36 tahun itu Indikasinya, seorang korban diperkosa berkali-kali Modus Ray Han adalah menawarkan apartemen untuk menginat bagi pria muda yang membuk Di apartemen itulah kemudian Ray Han memperkosa korban-korbannya Aksi keji bahkan direkam Ray Han tiba di Inggris dengan visa pelajar Pada 2007, dia sudah menyendang dua gelar dalam bidang sosiologi dari universitas Pada 27 saat dia ditangkap, Ray Han sedang menempuh pendidikan, dokro atau PHD di universitas Selanjutnya, berita yang ketiga Rehabilitas Kasus Narkoba Medina Zen Perjalanan Kasus Narkoba Medina Zen memasuki tahap akhir Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Medina kini harus menjalani rehabilitas selama tiga bulan Berawal dari penangkapan kakak Ipar Medina Zen yang ditangkap di rumahnya, kawasan PJTN Pasar Mimbu, Jakarta Selatan Dari penangkapan Ibra, polisi menyinta sejumlah barang bukti diantaranya adalah sabu Dari penangkapan Ibra, ada sekitar tujuh orang yang diamankan oleh polisi Nama Medina Zen ini disebut oleh salah satu tersangka Polisi kemudian mengajak sendiri ke Medina Medina menjalani rangkaian pemeriksaan mulai dari tes urin, terakhir tes rambut Dari hasil tes urin, Medina menyatakan positif pengonsumsi narkoba Polisi lantas menetapkan Medina sebagai tersangka kasus narkoba Medina kemudian ditahan oleh Direktur Narkoba, Polda Merkodaya Jadi diputuskan, Medina Zen akan dilaksanakan rehat Rehabilitas dilaksanakan di Lepol di Pasar Juruat Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini Saya Seri Laikwanisa dari News TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!